jerniasinya harus bagus ya karena nggak boleh sampai nyembong gitu ya nyembong ke apa-apa sebenarnya pokoknya airnya harus bisa tuntas ya teman-teman Halo assalamualaikum warahmatullahi barakatuh berjumpa kembali dengan maspi channel selamat pagi semuanya dimana pun anda berada teman-teman semuanya kali ini masih lagi berada di belakang rumah yang ini lagi kebun kali ini Maspi mau membuat irigasi ya buat parit-parit di sekeliling tanaman buah naga Maspi nah disini teman-teman itu di belakang Maspi itu tanaman buah naga punya Maspi kali ini Maspi itu mau bikin parit ini paritnya ini sepanjang sana ini tadi kemarin sudah masih peluntur ya pakai tali benang ini ini mau dibikin parit ya teman-teman ini kemarin tinggal buang tanahnya ini buat pengairan ya buat buah naga jadi untuk buah naga ini dainasinya dainasinya harus bagus ya karena nggak boleh sampai nyembong gitu ya nyembong ke apa-apa selesai ya pokoknya airnya harus bisa tuntas ya teman-teman airnya nggak boleh sampai menggenang di sekitar buah naga karena bisa menyebabkan itu batangnya ini bisa busuk teman-teman kalau ke jembong banyu tergenang air maksudnya Oke teman-teman kali ini pasti mau bikin parit ya ini sampai sana ya teman-teman ini tinggal mengangkut tanahnya dibuang kita bikin parit teman-teman nah nampilannya nanti seperti ini parit-paritnya jadi ini nanti dibuang ke sana dan kita bikin seperti ini nanti kalau datang hujan airnya itu bisa tuntas sampai ke pembuangan sana teman-teman Oke ikuti terus vlognya saya masih ya bikin parit di kebun buah naga Oh iya teman-teman selain buat drainase irigasi atau parit-parit ini fungsinya nanti buat pengairan ya nanti kalau sudah nggak musim-mujian kita juga manfaatkan parit-parit ini untuk pengairan jadi nanti kita tinggal air-air dari ujung sana sampai ke sana semuanya ini nanti kita bikin ya di sebelah-sebelahnya pohon tandu ini atau pohon buah naga ini nanti kita bikin parit semua seperti ini teman-teman nah penampakannya seperti ini jadi nanti air nggak sampai menggendang gitu nah seperti ini nanti kita buang ke sana teman-teman itu ada gorong-gorongnya pembuangan dengan airnya nah seperti ini penampakannya drainasanya Oke ikuti terus vlognya Mas Bi ya kita akan bikin parit-parit di keliling tanaman buah naga Mas Bi Oke ikuti terus ya vlognya dikasih peluntur ya kita sama Mas Bi kemarin ini tinggal ngangkut tanahnya kita buang kita bikin parit Oke kita ambil alat-alatnya kita angkut argonya ke kebun sempit ke sini pintunya Oke aku sudah siap sanggol nanti kalau nanti kalau kena tanah aku sudah sanggol sudah sabit sekarang kita pakai sepatu bu buuh biar enggak jemek ya enggak pecek rasanya campur-campur Oke sekarang let's go kita bikin parit saya lihat ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati